Intro Hai Sni Zen, apakah Sini Zen tahu tentang serat sabut kelapa? Serat sabut kelapa atau biasa disebut juga dengan Coco Fiber adalah serat hasil pengolahan sabut kelapa. Sabut kelapa sendiri merupakan bagian terluar dari buah kelapa yang menjadi produk sampingan usaha perdagangan buah kelapa untuk rumah tangga. Serat sabut kelapa dapat dijadikan bahan baku untuk berbagai jenis produk yang sering kita lihat dan gunakan. Di antaranya adalah sebagai pengisi jokursi, sapu ijuk, keset, tali, dan masih banyak lagi. Sebagai bahan baku untuk pembuatan produk lain, maka dibutuhkan serat sabut kelapa yang berkualitas dan bermutu baik. Oleh karena itu, Badan Standardisasi Nasional telah menetapkan Sni 01-6095 tahun 1999 tentang serat sabut kelapa. Sni ini menetapkan persyaratan mutu dan metode untuk menentukan klasifikasi, pengemasan, dan penandaan serat sabut kelapa. Tahapan Proses 1. Persiapan Bahan Baku Pada saat pemanenan buah kelapa, sabut kelapa dipisahkan dari tempurung kelapa. Tahap 2. Pencacah Sabut Kelapa Kelapa dimasukkan ke dalam mesin perhancur sabut untuk mendapatkan serat sabut kelapa yang masih sangat kasar. Tahap ketiga, pengayakan serat sabut kelapa. Serat sabut kelapa yang masih kasar dimasukkan dalam mesin rotari, yaitu mesin pemisah serat dari debu. Pada mesin ini, serat sabut kelapa akan terpisah dari debu sehingga didapatkan serat sabut kelapa yang bersih. Tahap keempat, pengeringan. Pengeringan serat sabut kelapa bertujuan untuk mengurangi kadar air yang ada pada serat sabut kelapa. Pengeringan dapat dilakukan dengan pengeringan alami menggunakan sinar matahari. Tahap 5. Pengemasan dan Penandaan Serat sabut kelapa harus dikemas dalam kantong plastik atau bahan lain yang sesuai. Serat sabut kelapa dikemas dengan jenis balot pada ukuran berat 50 kg, 100 kg, 150 kg, atau berat satuan lainnya. Pada bagian luar kemasan harus ditulis atau dicantumkan keterangan antara lain Nama produsen atau eksportir apabila produk akan diekspor Kemudian nama barang, jenis mutu, negara tujuan apabila produk akan diekspor, nomor balot, berat kotor, dan berat bersih. Berdasarkan SNI 01-6095 tahun 1999 Ukuran serat sabut kelapa dikelompokkan menjadi 3 ukuran Yaitu ukuran A dengan panjang lebih dari 10 cm Ukuran B dengan panjang antara 5 hingga 10 cm Dan ukuran C dengan panjang 2 hingga 5 cm Syarat mutu serat sabut kelapa diklasifikasikan menjadi 3 jenis Yaitu jenis grade A, B, dan C Klasifikasi ini didasarkan pada kadar air, komposisi jenis ukuran A, B, atau C, kadar impuritas, serta warna Impuritas adalah debu atau serbuk sabut baik yang telah terpisah maupun yang masih melekat pada serat Termasuk serat yang panjangnya kurang dari 2 cm, serta benda-benda asing lainnya Serat sabut kelapa yang baik adalah yang memiliki warna normal dan tidak hitam Sebagai contoh, serat sabut kelapa dengan jenis grade A harus memiliki komposisi panjang ukuran A minimal 80%, panjang ukuran B maksimal 10% dan panjang ukuran C maksimal 5% Selain itu, serat sabut kelapa dengan jenis grade A harus memiliki kadar air maksimal 12% dan kadar impuritas maksimal 5% Pengendalian titik kritis Hal yang harus diperhatikan untuk menghasilkan serat sabut kelapa yang sesuai dengan syarat mutu SMI 016095 tahun 1999 adalah Harus bebas dari impuritas seperti debu atau serbuk sabut yang terpisah dari serat panjangnya Impuritas ini dihilangkan pada tahap pengayaan serat sabut kelapa sebelum dilanjutkan ke tahap pengeringan Selain itu, kandungan kadar air pada serat sabut kelapa tidak boleh melebihi 12% Oleh karena itu, tahap pengeringan pada sabut kelapa harus dilakukan secara benar agar dapat memenuhi syarat kandungan kadar airnya Berikut adalah beberapa cara untuk melakukan proses pengeringan yang baik pada sabut kelapa 1. Pilih sabut kelapa yang masih segar dan berkualitas baik 2. Potong sabut kelapa menjadi ukuran yang sesuai agar proses pengeringan menjadi lebih efektif dan cepat 3. Gunakan alat pengering yang tepat Ada beberapa jenis alat pengering yang dapat digunakan untuk mengeringkan sabut kelapa Seperti oven, mesin pengering, ataupun sinar matahari 4. Atur suhu dan waktu pengeringan dengan tepat Umumnya, suhu pengeringan sekitar 60 hingga 70 derajat celcius dengan waktu pengeringan selama 6 hingga 8 jam 5. Lakukan pengukuran kadar air secara berkala selama proses pengeringan Dengan melakukan proses pengeringan yang baik, sabut kelapa dapat dihasilkan dengan kadar air yang sesuai dengan persyaratan dan memiliki kualitas yang baik untuk digunakan sebagai bahan baku dalam berbagai produk Dengan menerapkan SNI 01.6095 tahun 1999 Diharapkan para produsen sarat sabut kelapa dapat meningkatkan kualitas produksinya Selain itu, dengan menjaga kualitas mutu sarat sabut kelapa Diharapkan dapat meningkatkan nilai jual hingga mampu menembus pasar internasional Demikian penjelasan proses produksi dan syarat mutu sarat sabut kelapa berdasarkan SNI 01-6095 tahun 1999. SNI mudah dan menguntungkan. Bangga memakai SNI.